Berkait dengan saat ini, pendidikan kan masih secara virtual nih, artinya antara murid dengan pihak sekolah masih jauh. Sampai sejauh mana tanggapan DPR, kadang-kadang masyarakat juga berharap agar para murid ini bisa sekolah gitu. Kalau DPR itu sebenarnya nih, ini kan udah datang buka, cuman ada peraturan spermen, masalah permen kes yang harus diolah hijau itu yang menjadi hambatan kita untuk datang buka. Cuman yang saya lihat di lapangan juga sama yang Bapak sebutkan tadi, semuanya menginginkan sesegera mungkin lah ketemu. Karena yang pertama ini saya lihat pak, murid-murid kita ini, anak-anak kita ini bilang, wah Allah saya lihat. Jadi saya lihat perasaan untuk belajarnya dan banyak hal, mudah-mudahan dalam perusahaan dekat ini ya adalah aturan baru kemasalahan pendidikan ini. Kalau untuk sebentar bang, kalau di saat bantuan kepada siswa, apa aja sih yang menjadi bantuannya? Selama ini kan virtual nih, tidak pernah terdengar informasi nih, bahwa ada bantuan, baik bantuan atau apa-apa gitu. Ada nggak kira-kira bantuan? Kalau bantuan sudah ada dari pusat, ada yang program pusat itu, ada dua, ada yang bos, ada yang bos yang boses itu, ada yang satu itu untuk-kosos. Memang praksarana untuk salah satunya, ya itu untuk masalah virtual itu. Masalah virtual itu ya? Memang ada. Oh berarti seperti kota pulsa atau bagaimana? HP-nya, lebih ke HP-nya. Ada pernah ulit-ulit semalam mengkonsultasi sama penyedia layanan atau software-nya itu lho, Pak. Memang ada. Sebelumnya sekolah itu kan diberikan hak untuk membeli, 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 membeli ini. Oh, memberi peralatan itu ya? Peralatan itu pada siswa yang tidak mampu. Cuman itu maksudnya itu bantuan dari dinas? Enggak, dari pusat, Pak. Oh, dari pusat. Lewat dinas atau? Lewat dinas. Lewat dinas ya? Lewat kepala sekolah, langsung ke sekolahnya. Oh, langsung ke sekolahnya. Oh iya. Bang, kalau terkait dengan pembangunan sekolahan, bagaimana, Pak? Kalau sekolahan, karena APBD kita juga sudah fungionalisasi, terus tahunnya juga harus duras, ya ada sekolah-sekolah kualitas lagi. Terutama sekolah-sekolah yang janggauannya lingkar luar lah. Kualitas yang pertama itu yang paling dekat kecamatan. Eh, kecamatannya kan kayak Kotorini, kayak Buta, sama Kuma. Kemarin kami sudah monitoring semua sekolahnya, kan masih banyak bangku-bangku yang rusak. Kotorini lama itu SD3, kotorin hilir, sama dekat kota, uang belajar yang masih 3, sementara kelasnya sudah 6, kayak lalang juga. Jadi itu yang beruntas nama. Jadi mudah-mudahan ke depan, ya sesegera mungkin tetap muka, Pak. Oh, tetap muka. Dan ini nggak akan ada pekerja dalam waktu dekatnya sama sekolah-sekolah. Oh iya. Itu membicarakan salah satunya ya, evaluasi tentang... Sarana-prasarana ya? Bukan sahabat, sekarang masih tetap muka sih, Pak. Kalau sahabat, kasih mengikuti saja. Yang mana dengan hasil monitoring kita, karena ini ada kebijakan baru, sekolah yang bangku yang sudah rusak, bisa kita pinjam dari sekolah yang harus punya. Oh, itu ya. Saya rasa sih, tapi kobar untuk kuah hati yang tersebut gitu. Cuma harapannya ke SMP aja, Pak. SMP. Raya beruntuk sih, Pak. Akan dibangun SMP. Jadi saat ini untuk pengadaan tidak ada gitu, Pak. Kalau pengadaan ada, tapi tidak akan banyak. Kalau yang sekolah perintas lah, kalau misalnya kayak membangun juga ada beberapa sekolah. Yang kini ya? Ya, ada. Berarti harapannya 2021 bisa lebih maksimal gitu? Pasti, Pak. Semuanya harapkan seperti itu. Mungkin ada harapan lain, Pak, kepada pihak sekolah? Kalau lain sih, Pak. Kalau kepada pihak sekolah, kami mengharap yang pertama itu lebih aktif lah koordinasi, masalah bagaimana, masalah untuk pendidikan dan maklumat yang kita ingin output dari pendidikan kobar ini setara sama di Jawa gitu. Jadi sehingga lulusan kobar pun bisa berbicara banyak. Oke. Ya, terima kasih, Pak.